Halo sahabat atem semua gimana kabar anda hari ini sehat mudah-mudahan teman-teman yang lagi nonton video kita ini sehat dan dimudahkan rezeki lancar urusan semua teman-teman ya jadi hari ini kita sengaja nih memperlihatkan sama teman-teman semua hasil dari pruning kita kemarin teman-teman jadi 15 hari yang lalu kita melakukan pruning pada pokok pohon mangga ini anggaran 15 hari hari yang lalu teman-teman dan Alhamdulillah pruning kita ini berhasil teman-teman dia memunculkan bunga mangga kita ini pada belum pernah berbuah sebelumnya belum pernah berbunga sebelumnya nah ini bisa teman-teman tengok sini udah dia mengeluarkan bunga baru memang bagian atasnya teman-teman ini bunga nih udah muncul ya jadi memang semalam selesai pruning ini kita kasih nutrisi untuk tanamannya untuk tanahnya itu jenis nutrisinya MKP teman-teman bisa teman-teman beli di toko pupuk ataupun kios-kios pertanian lah ini pun ada nih udah banyak yang sepertinya semua-semua apa muncul ya teman-teman setiap ranting muncul bunga ini ini bunga baru ini 15 hari yang lalu teman-teman kalau untuk video pruningnya di deskripsi video ada linknya link videonya bisa temen-temen tengok pruningnya itu sekitar 15 hari yang lalu kita lakukan jadi buat teman-teman nih yang punya pohon mangga ya kan susah atau badung berbuah bisa teman-teman ikuti cara kita ini kita pruning dulu setelah kita pruning itu kita kasih nutrisi untuk apa untuk tanahnya jenis nutrisinya MKP yang kita kasih teman-teman itu yang untuk apanya ini usianya padahal udah dua tahun lebih belum pernah dia munculkan bunga atau muncul buah sebelumnya makanya kita lakukan sistem pruning ini nih Hai itu satu lagi yang mau kita pruning nanti yang udah pokok besar itu ah itu pun belum pernah berbuah sebelumnya teman-teman nanti kita pruning juga mudah-mudahan berhasil seperti kawannya ini jadi nanti setelah muncul bunga seperti ini teman-teman udah muncul dia bunga itu kita lakukan penyemprotan dengan insektisida sekaligus pesticida jadi satu satu tanky cap itu kita campur dia alihka dengan antrakol supaya bunga ini nanti jadi jadi dia jadi buah Oke Ken sekian informasi dari kita teman-teman ya mudah-mudahan bermanfaat kita sudah wabillahi topik walidayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh